Intro Gubernur Victor Laiskodat kembali memimpin ratusan ASN di lingkup Pemprov Nusa Tenggara Timur melakukan Bakti Sosial Pembersihan Kawasan Gedung Mangrak NTT Fair Pembersihan dilaksanakan pada Selasa 11 Mei 2021 Dalam Bakti Sosial, pembersihan yang berlangsung sekiranya 3 jam itu ratusan ASN membersihkan jalan masuk hingga kawasan kompleks gedung NTT Fair Victor menginginkan agar bangunan NTT Fair segera diperbaiki Menurutnya anggaran akan disiapkan pemerintah sehingga perbaikan tersebut bisa bermanfaat Dia menuturkan kawasan tersebut akan dimanfaatkan menjadi pusat biosekuriti Provinsi Nusa Tenggara Timur dimana akan ada pelaksanaan riset, inovasi terbarukan yang pastinya berguna untuk kemajuan Nusa Tenggara Timur Sebelumnya proyek pembangunan NTT Fair menelan anggaran daerah sebesar 29 miliar tetapi terhenti dan mangkrak pada Maret 2019 lalu Mangkraknya proyek tersebut menelan korban mulai pejabat pemerintah provinsi, kontraktor pelaksana hingga pengawas Setidaknya kini 6 orang menjadi pesakitan akibat putusan korupsi dalam kasus tersebut Demikian News Update kali ini Saksikan berita terkini Nusa Tenggara Timur hanya di Postkupang News Update Saksikan berita terkini Nusa Tenggara Timur